Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham Ustazah apakah menuntut ilmu di sosial media itu diperbolehkan dan di akhirat tetap dipertanggungjawaban Oke teman-teman semuanya menuntut ilmu itu adalah wajib Oke tetapi uslupnya atau caranya bisa macam-macam Saya ambil sebuah contoh sebelum saya jawab Yang pertama teman-teman sama dengan alat tukar Dulu pada zaman Rasulullah SAW alat tukar untuk memperoleh sesuatu itu barter Misalnya 1 kilo kurma dengan 2 liter air barter Ternyata sistem barter itu tidak bisa memberatkan Akhirnya diganti dengan uang logam Ternyata uang logam itu berat Bahkan riwayat mengatakan ada orang yang sampai pinggangnya itu hampir bungku Karena membawa uang yang sangat banyak Akhirnya berganti kepada uang kertas Aku membahasnya kesini dulu biar kita lebih paham Nah ternyata uang kertas juga rawan rusak, rawan hilang Akhirnya sekarang ada namanya e-money Yaitu uang online yang tinggal barcode doang Maksudnya apa sih Ustazah jelasin itu? Maksud aku adalah kita boleh jual beli Tapi uslup dan caranya boleh dengan macam-macam cara Hal itu sama dengan menuntut ilmu Menuntut ilmu itu hukumnya wajib Caranya gimana? Boleh dengan baca buku, kuliah, sekolah, undang guru ngaji datang ke rumah Atau dengan online Tapi masalahnya adalah Saya tetap menganjurkan teman-teman Untuk belajar dalam majelis talim Karena belajar sekabal datip majelis talim itu Minimal sekali seminggu lah Kita wajibkan lah ya teman-teman untuk diri kita Paham atau nggak paham Cerama Ustazahnya datang aja Untuk kajian online itu hanya soal cara saja Yang penting-penting teman mengamalkan Dilihat yang benar Yang orangnya ada Atau Ustazahnya ada Boleh lihat ikut kanal-kanal lain Juga teman-teman silahkan manfaatkannya dengan baik Tapi saran saya tetap hadir ya Dalam pengajian offline Walaupun cuma sekali seminggu misalnya Semoga bermanfaat Neloki disini Sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh